Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Amin. Wah ini udah mulai rame nih pelatih-pelatih klub Liga 1 terkait dengan pemanggilan untuk timnas U20. Salah satunya adalah Thomas Doll yang bilang, Wah ini gimana nih, kok ada TC jangka panjang lah. Pemain gue nggak bisa main, kata Thomas Doll. Yang penting tuh kompetisi, katanya bukan berlatih terus dan berlatih terus. Jadi menit bermain yang diperlukan bukan menit berlatih. Kira-kira kayak gitu ya. Burebung, gimana komentarnya? Ya, memang gini. Apa yang disampaikan Thomas Doll tentu beralasan ya. Bahwa bagaimanapun yang namanya pemain sepak bola, habitatnya adalah di lapangan sepak bola dan dia harus berkompetisi. Itu adalah sebuah tinjauan psikologis yang paling benar saya pikir ya. Nah, kalau misalkan kemudian Thomas Doll juga punya statement seperti itu, karena berdasarkan pengalaman yang diterima oleh Thomas Doll selama dia menjadi pelatih di Bundesliga di Dortmund, itu yang selalu dilakukan oleh pelatih-pelatih dari negara-negara yang sudah mapan sepak bolanya. Seperti contoh, misalkan ya. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Thomas Doll, bahwa pada saat Joakim Low akan menetapkan susunan pemain, dan dia sudah punya list pemain-pemain tersebut, langsung yang dilakukan adalah dia berkomunikasi yang intens dengan pelatih-pelatih tempat pemain-pemain ini berada. Jadi, dengan kata lain bahwa yang dikhawatirkan oleh Thomas Doll selama ini adalah komunikasi antara pelatih timnas dengan pelatih klub tempat pemain bernaung itu sama sekali nol katanya. Jadi, dengan kata lain bahwa yang dibutuhkan oleh Thomas Doll untuk bisa mencapai konsensus atau komitmen mengenai pemberian pemain ke timnas, itu yang dibutuhkan adalah dimulai dengan komunikasi yang baik. Dan ini yang selama ini tidak ada di bawah asuhannya STY gitu ya dengan para pelatih klub selama ini? Ya, memang itu yang dirasakan oleh STY, Oh, sorry. Itu yang dirasakan oleh Thomas Doll maupun manajemen klub dari misalkan Persebaya. Yang Yahyamu Al-Katiri juga sebagai salah satu pengurus top di Persebaya, itu juga mengeluhkan hal yang sama. Bahwa komunikasi antara pelatih timnas dengan pelatih, dengan pihak manajemen klub itu tidak pernah ada. Jadi, seolah-olah itu ini ya, begitu kebutuhan timnas muncul, itu bisa langsung ditarik tanpa melihat bahwa pada kepentingan klub. Bro, apakah di masa-masa yang lalu di timnas Indonesia gitu, ada nggak yang komunikasinya cukup baik antara coach timnas dengan coach dari klub? Ya, kalau nggak salah ya, itu pernah dilakukan komunikasi yang intens, itu pernah dilakukan oleh Alfred Riedel dan Luis Mila. Bahkan dulu juga kan sebetulnya mengenai kontroversi pemanggilan pemain yang menyusahkan klub, itu juga di zaman Alfred Riedel itu pernah mencuat. Sampai akhirnya disepakati komitmen bahwa dari setiap klub yang diambil untuk kebutuhan timnas, itu adalah dua pemain. Itu adalah untuk membatasi sebaran pemain-pemain yang diambil dari setiap-tiap klub yang berlagak di Liga 1. Itu yang dilakukan Alfred Riedel. Tentu, keputusan mengenai hanya dua pemain yang diambil dari tiap klub, itu adalah hasil dari sebuah konsensus. Konsensus ini dilakukan karena terjadinya komunikasi. Begitu juga waktu di zamannya Luis Mila. Zamannya Luis Mila juga begitu. Ketika dia butuh pemain, dan dia sempat mengumpulkan pemain-pemain yang dia butuhkan, tapi dia melihat pada kesiapan pemain tersebut. Kalau pemain tersebut sudah dirasa, oh ini sudah cukup nih. Cukup dalam pengertian mungkin Luis Mila punya standar fisik yang dia inginkan sebesar apa. Katakanlah seperti itu. Kemudian skill pemain tersebut apakah sudah mencukupi? Pemahaman terhadap permainan apakah juga sudah cukup baik terhadap pemain tersebut? Kalau pemain tersebut sudah dirasa oleh Luis Mila memenuhi kriteria yang dia inginkan, pemain itu langsung dikembalikan lagi ke klub. Bukan berarti dikembalikan ke klub, dia tidak dipanggil. Tapi dia sepertinya dititipkan lagi ke klub untuk mengarungi kompetisi. Jadi sebetulnya kalau saja persoalan komunikasi antara pelatih tim Nas maupun dengan pelatih-pelatih dari klub dan manajemen klub di Liga 1 atau Liga 2 yang pemain-pemainnya diambil itu berjalan dengan smooth, dengan lancar, mungkin persoalan-persoalan mengenai ketidak inginan para pengurus klub dan pelatih untuk mengirimkan pemainnya ke tim Nas itu mungkin tidak terjadi. Oke, saya paham sampai sini. Pertanyaan saya adalah, satu, kalau misalnya setiap klub dibatasi maksimal dua pemain, berarti yang dipanggil oleh tim Nas ini bisa jadi bukan pemain terbaik di Indonesia pada saat itu ya? Ya, bisa jadi. Karena itu hanya dua pemain dari tiap klub. Tapi toh, kalau kita rujukannya adalah apa yang bisa diperoleh oleh Alfred Riedel, artinya prestasinya ya hampir sama-sama aja gitu loh. Dengan pelatih-pelatih yang belakangan ini gitu loh. Jadi, saya pikir mungkin ya, kalau misalkan kebijakan pengambilan pemain hanya dibatasi dua dari tiap klub, itu rasanya juga mungkin untuk kebutuhan sekarang juga rasanya tidak ini ya, tidak cukup mengakomodir untuk memenuhi kekuatan tim Nas kita. Nah, paling tidak, cara yang paling baik untuk memulai semua ini, supaya tidak terjadi kontroversi, adalah bagaimana kemudian pelatih-pelatih dan manajemen klub ini diajak duduk bersama oleh staf kepelatihan tim Nas. Biar terjadi komitmen, biar terjadi konsensus. Apa sih yang diinginkan tim Nas? Apa sih yang diinginkan oleh klub-klub gitu loh. Dan dari pertemuan tersebut mungkin akan dicari solusi yang terbaik, yang win-win solution. Ya, contoh lagi, balik lagi ya. Kalau misalnya tadi, salah satu misalnya sekarang Persija ya, Persija kan diambil hampir enam pemain kalau tidak salah. Berarti kalau misalnya cuma boleh dua, ya mungkin Thomas Doe juga tidak terlalu uring-uringan ya, cuma dua aja yang hilang gitu ya. Kalau ini kan kalau enam itu kan pusing dia. Wah, gimana nih dari sebelas pemain ternyata enam harus hilang gitu. Ya, itu yang pertama. Akibatnya adalah tim Nas tidak mendapatkan pemain yang memang terbaik lah di Indonesia pada saat ini. Kalau memang pemain terbaiknya adalah di Persija contohnya. Contoh lah kemarin di Malaysia misalnya. Pemain terbaiknya ada di JDT semua. Ternyata tidak diberikan. Berarti kan sekarang seperti netizennya warga Malaysia mengatakan bahwa ini tim Nas Malaysia bukan tim Nas yang nomor satu, ini nomor sekian, kedua, atau keberapa, atau cadangan. Kan jadinya seperti itu. Oke. Balik lagi kepada Louis Mila tadi. Kepada Louis Mila pernah menyelenggarakan dengan cara yang banyak berkomunikasi lah dengan coach dari klub ya. Betul. Saya ingin melihat hasilnya. Apakah hasilnya pada saat diasuh dengan metode yang seperti itu, hasilnya lebih baik atau tidak dengan yang sekarang atau sama saja? Kalau melihat pada rujukan prestasi ya, tentu kalau kita melihat nih gaya permainan Louis Mila itu kan memang gaya sepak bola Indonesia yang sangat eksplosif. Itu juga harus kita akui ya. Bahwa sentuhan dari Louis Mila itu yang membuat saat itu tim sepak bola kita menjadi enak ditonton. Itu juga salah satu berkah dari kehadiran Louis Mila. Kemudian kalau kita melihat pada ajang-ajang yang diikuti, memang sama seperti pelatih-pelatih yang seperti Alfred Lidl, Louis Mila, dan segala macam, dan STI mungkin ya. Itu memang hasilnya juga belum bisa menunjukkan, katakanlah Indonesia bisa menjadi juara AFF, dan segala macam. Itu ya masih so-so gitu ya, masih sama aja gitu loh. Artinya kalau memang belum ada sesuatu yang sahih ya mengenai apakah TC jangka panjang itu lebih baik daripada TC jangka pendek, itu kan belum terbukti mana yang lebih ampuh. Karena dua-duanya tuh juga belum memperlihatkan hasil yang secara signifikan berbeda gitu loh bro. Nah, bagaimana dengan prestasinya Indonesia bisa lolos ke kualifikasi melalui jalur kualifikasi? Piala Asia ya, ini Piala Asia Senior maupun U20. Iya, betul. Memang kalau untuk kualifikasi dari U20 dan Senior, justru di tangan STI itu paling terlihat sampai saat ini. Artinya kita juga melihat bahwa racikan yang dibawa oleh STI itu ternyata ampuh dan bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Asia gitu loh. Tapi ya itu tadi bahwa kan kita juga ingin dari sudut pemain ya. Kemudian juga Bro Eri juga dalam pembukaan juga menyatakan bahwa ya lebih baik memang pemain tuh berkompetisi dan bukan berlatih gitu. Nah, ada baiknya juga cara-cara mungkin yang coba dicari jalan keluarnya mengenai komunikasi tadi antara pelatih dengan pelatih klub dengan pelatih timnas Supaya mencapai hasil konsensus apa yang harus dilakukan, itu sebaiknya memang harus segera dilakukan gitu loh. Karena biar bagaimanapun ya kita juga ingin juga ya melihat bahwa pemain-pemain kita ketika berlagak di suatu event, itu mereka sudah siap, karena mereka sudah terbiasa dengan kompetisi yang dilakukan gitu loh. Kemudian kita juga mungkin ya dalam hal ini bisa melihat juga pada pengalaman dari pemain-pemain abroad kita bagaimana Egi yang punya status sebagai pemain abroad, tapi ketika dia sebagai pemain abroad tapi juga tidak banyak ditampilkan di menit bermainnya juga sangat kecil, tentu dia juga merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Karena biar bagaimanapun ya mereka ingin turut dan ingin merasakan aura kompetisi gitu loh. Oke. Ada contoh lain nggak pemain yang kalau tidak dimainkan justru jadi jelek gitu? Ya pernah ya satu ini ada contoh ya, Muhammad Salah ya. Waktu itu kan dia bermain di Liga, kalau nggak salah Swiss atau Liga Austria. Dan di situ dia kelihatan sekali bakat yang sangat menonjol. Akhirnya Jose Mourinho terpikat dan mengambil dia untuk dibawa ke Chelsea. Akhirnya ditransfer Muhammad Salah ke Chelsea. Ternyata di Chelsea dia jarang diturunkan bro. Nah biar bagaimanapun ya namanya pemain, tentu ingin sekali ya bisa merasakan yang namanya atmosfer permainan. Tentu dia juga merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Akhirnya dia menyatakan atau mengungkapkan keinginan dia untuk supaya bagaimana cara dia bisa dapat menit bermain. Akhirnya dia ambil keputusan bahwa Muhammad Salah dipinjamkan ke, kalau nggak salah ke AS Roma. Di AS Roma begitu dia mendapatkan kepercayaan dan diberikan menit bermain, dia berubah menjadi seorang superstar sampai saat ini. Bisa jadi juga ketika tidak dimainkan itu menjadi motivasi yang kuat untuk salah, untuk nanti kalau dimainin gue harus bagus gitu. Itu bisa membuktikan diri, ya betul. Oke, jadi memang yang penting itu adalah menit bermain dan bukan menit beratih ya. Ya itu jadinya sangat clear ya. Yang ingin disampaikan oleh Thomas Do adalah beri kesempatan para pemain untuk berkompetisi dan terus-terus berkompetisi. Yang mungkin maksudnya adalah dengan terus berkompetisi, maka terasah terus ya kemampuannya untuk bermain dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Dibanding dengan hanya berlatih dan berlatih. Nah artinya yang sekarang Bro Ipung ingin sampaikan bahwa sebaiknya STY mulai melakukan komunikasi ya dengan para coach klub ini ya. Karena memang sebenarnya di Indonesia saat ini ada bagusnya ya, ada tiga marki coach ini yang membuat pertandingan menjadi tambah seru nih. Dan kualitasnya kelihatan bahwa ini mulai meningkat. Setuju nggak bahwa kualitasnya meningkat? Setuju. Bahkan gini, ini ya sehubungan dengan apa yang kita bahas ya. Mengenai menit bermain buat para pemain kita. Ketika Egi Maulana pindah dari Sulawakia dan bermain di Dewa United, dia langsung diturunkan dan dalam waktu 17 menit dia sudah menciptakan gol. Artinya apa? Dia ternyata memang butuh bermain. Ya tapi mudah-mudahan jangan cuma satu gol doang ya, harusnya bikin gol teruskan lagi-nya ya. Betul. Jangan cukup dengan satu gol terus puas, terenak, nanti kacau lagi kalau gitu. Ya ya. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai, boleh dikatakanlah perselisihanlah tentang bagaimana timnas ini harus melakukan berlatihnya. Apakah perlu dengan training camp yang jangka pendek atau yang jangka panjang? Karena sekarang kan satu bulan menurut para coach yang di klub itu termasuk jangka panjang. Menurut Sobat sendiri, kira-kira sudah saatnya kah STY untuk berkomunikasi dengan para coach dari klub ini? Ya mungkin kalau sudah ada komunikasi, ada kesepakatan apakah perlu TC jangka panjang atau jangka pendek. Nah itu kan hasil kesepakatan mereka nantinya. Dan apakah Sobat setuju bahwa hasil dari STY sekarang ini lebih baik daripada timnas, pelatih timnas yang lalu-lalu? Atau sama aja? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, terima kasih bro. Terima kasih.